Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari Minggu, hari raya tubuh dan darah Kristus. Saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk melihat beberapa aspek penting dari perayaan hari ini. Pertama, tubuh jasmani atau fisik. Yesus sebagai Tuhan telah memanggil, telah mengambil bagian dalam kemanusiaan kita. Dia mengambil bagian dalam kemanusiaan kita. Ia terlahir dari seorang perawan. Ia adalah anak Maria dan ia dikenal oleh orang-orang sekitar sebagai anak Yusuf. Ia menjalani masa kecil dan remaja seperti anak-anak sejamannya. Ia makan dan minum serta bekerja membantu ayahnya. Ya, dia adalah anak seorang tukang kayu. Saudara, sampai di situ, kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia. Persis sama dengan kita. Ia merinti kesakitan ketika dicambuk serdadu. Ia terjatuh tiga kali karena beratnya beban salib. Bahkan secara manusiawi, dia berdoa, biarlah piala ini lalu daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu terjadilah Bapak. Sangat manusiawi, bukan? Aspek ini mengantar kita untuk masuk dalam diri, melihat keterbatasan manusiawi kita sebagai pintu masuk bagi berkat Allah. Saudara, secara fisik kita butuh makan dan minum. Kita terikat pada kebutuhan dasar kita. Bagi tubuh jasmani, kita butuh sandang, pangan, dan papan. Sehari kita tidak makan, tentu badan menjadi lemas dan tidak berdaya. Apalagi seminggu, saudara. Aspek kedua, Yesus adalah Kristus. Ia juga adalah sungguh-sungguh Allah. Yesus sungguh-sungguh Allah. Jadi Yesus bukan saja sungguh-sungguh manusia seperti kita, tetapi juga secara bersamaan, ia adalah sungguh-sungguh Allah. Kealahannya nampak dari kuasanya ketika mengajar, serta mujizat-mujizat yang, dan lebih utama, lewat pengorbanannya demi dosa-dosa umat manusia, serta penyerahan tubuh dan darahnya sendiri sebagai makanan rohani. Saudara terkasih, sebagaimana tubuh fisik membutuhkan makanan, setiap hari maka roh kita juga membutuhkan makanan. Dan makanan roh yang utama adalah sabda dan ekaristi. Tanpa doa, sabda, dan ekaristi, maka tubuh roh kita akan kelaparan. Dan ciri-ciri orang yang lapar secara rohani, nampak dalam amarah, benci, cemburu, gila hormat, angkuh, kikir, dan sombong. Saudara terkasih, tubuh dan darah Kristus adalah santapan jiwa untukmu dan untukku. Tuhan memberkati kita.